Hai hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Dapur Aksa nah kali ini aku membuat cemilan ya ini sandwich Hokkaido yang lagi viral di tiktok dan ini aku pakai strawberry aja dan ini bahannya cuma tiga bahan buat temen-temen yang penasaran bagaimana cara buatnya simak videonya hingga selesai ya baiklah langsung aja kita ke cara pembuatannya ini udah aku siapkan strawberry dan ini aku juga siapkan untuk whipped creamnya ya ini aku pakai whipped cream bubuk seperti ini untuk mereknya bebas ya teman-teman pakai whipped cream apa aja boleh untuk bikin cemilan ini cukup gampang sekali cuma tiga bahan aja whipped cream bubuk kemudian ada roti tawar dan buah ya untuk buahnya sesuai selera aja sambil mempersiapkan bahan-bahannya ini aku mau sapa temen-temen dulu di gimana kabarnya hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan buat temen-temen yang baru nemuin channel aku selamat datang dan selam kenal dari aku ya jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih lanjut di dalam wadah aku tuang whipped cream bubuknya ya ini sebanyak 100 gram kemudian ini aku campur dengan air es sebanyak 200 ml air ya kemudian ini akan aku mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 5 hingga 7 menit dan jangan khawatir nanti ada petunjuk cara pembuatannya di packaging belakangnya jadi jangan khawatir cara bikinnya ini ada di petunjuk kemasan dan ini kita mixer hingga membentuk krimnya sebenarnya untuk cemilan ini udah lama banget di Tokyo nggak tahu kenapa ini lagi viral ya di tiktok jadi aku juga penasaran bagaimana rasanya ini aku buat dengan bahan seadanya lanjut ini untuk roti tawarnya ini aku nggak aku buang ya untuk pinggirannya jadi aku mau pakai semuanya sekalian pakai pinggiran rotinya sayang kalau dibuang selanjutnya ini kita oles dengan whipped cream yang udah kita buat tadi hingga rata dan kalau mau beli disini masih belum ada aku belum menemukan yang jual seperti ini tapi biasanya umumnya ini per slice itu dijual 10 ribu ya per potong jadi saking penasarannya ini aku buat sendiri lanjut untuk buahnya aku tata seperti ini ya bentuk diagonal seperti ini kemudian ini aku tambahkan untuk penutupnya juga aku oles lagi hingga rata seperti ini pakai krim untuk takarannya sesuai selera bebas mau sebanyak apapun nanti tambah enak tambah gurih pokoknya tambah banyak isinya itu tambah enak gitu jadi sesuai selera aja teman-teman ya kalau mau irit ya cukup oles aja tipis-tipis jadi sesuaikan aja selanjutnya ini aku tutup seperti ini ya kemudian rapatkan perlahan aja jangan terlalu ngegas rapatnya nanti apa bentuknya pletot-pletot bahasa jawanya kemudian ini aku bungkus dengan plastik wrap seperti ini kalau enggak ada plastik wrap pakai plastik aja nggak papa pokoknya ditutup biar nanti tidak kering ya waktu masuk kulkas kemudian ini aku simpan di kulkas ya hingga beku untuk whipped creamnya nah ini setelah aku simpan beberapa jam ya kemudian aku akan buka dan ini untuk cemilan ini enaknya itu dimakan waktu dingin jadi nyes-nyes seperti makan roti sama es krim ya ini bener-bener enak selanjutnya ini kita potong ya secara diagonal seperti ini dan Tara ini hasilnya cantik sekali stroberinya kelihatan cantik banget dan ini untuk perslesnya biasanya 10.000 ya untuk harga jualnya dan ini aku bikin empat seperti ini memakai 8 roti tawar ya hasilnya nanti jadi 8 buah seperti ini 8 slash dan rasanya ini bener-bener enak manis nyes-nyes dingin di tenggorokan dan seger banget yuk yuk buat teman-teman yang penasaran bikin sendiri aja ya daripada penasaran ini bikinnya tanpa effort khusus nggak perlu keahlian khusus udah jadi cemilan enak seperti ini nah sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat dan terima kasih udah menonton hingga selesai dan mohon maaf jika ada salah kata terima kasih yang sudah subscribe dan like dan jangan lupa like serta subscribe serta klik tombol lonceng notifikasi ya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh